Gentil dan genit, inilah sosok pelakor bidan Maya, kerap cari jodoh di TikTok. Inilah sosok bidan Maya yang dituding jadi pelakor oleh istri sah bernama Angel. Maya bahkan diketahui sampai berbohong ke istri sah hingga kerap cari jodoh di TikTok. Sosok bidan yang jadi selingkuhan suami orang belakangan jadi sorotan. Diduga Maya adalah seorang bidan di rumah sakit kawasan kota Bekasi, Jawa Barat. Perihal identitas, Maya disinyalir berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Ibu Maya diduga adalah seorang bidan, sedangkan ayahnya dikabarkan seorang anggota TNI. Salah satu perawat atau bidan tugas di RSUD Jati Sampurna, Ujar Angel. Usut punya usut, Maya kerap mencari jodoh di TikTok. Hal itu dilakukan saat Maya sudah jadi selingkuhan suami Angel. Sumpah ini cewe si Maya itu emang suka live streaming konten, take me out, di TikTok. Aku suka lihat dan emang genit gentil-gentil gitu, kata seorang netizen mengadu ke Angel. Mengetahui hal tersebut, Angel pun shock. Ia tak menyangka pelakor yang merusak rumah tangganya diam-diam juga aktif mencari pria lain. Angel lantas membongkar dugaan perselingkuhan suaminya dengan bidan Maya di media sosial. Ia menguak postingan media sosial Maya di TikTok. Terlihat beberapa kali Maya membuat video bernada galau soal asmara. Aku bisa nahan buat enggak ganggu kamu tapi maaf aku gak bisa nahan nangis kalau udah kangen kamu, tulis Maya. Pasca aksinya yang diduga jadi selingkuhan suami orang viral, Maya kini menutup akun media sosialnya. Maya pun belum buka suara perihal isu jadi pelakor di rumah tangga Angel. Mereka